Halo semua kembali lagi di Autos.id kali ini saya Adiasa Prahenda kebetulan lagi berkunjung di Hyundai Begangsan dan di depan kita ada Hyundai Essential ya, Stargazer Essential nah secara bentuk sendiri overall tampilannya mirip banget dengan Hyundai Stargazer Prime namun bentukannya seperti ini nih, nah kita lihat nih bagian lampu depannya terutama lampu depannya sudah pakai LED greennya sudah warna, warna hitam dan sudah pakai LED semua orang jadi ini tipe tengah yang harganya affordable tapi fiturnya mirip dengan tipe Prime ya, disebelahnya tuh kita lihat nah mirip kan? mirip banget nah, kita akan bahas ini dan kita akan bahas fiturnya let's go untuk bagian lampunya sendiri Hyundai Stargazer Essential sudah pakai LED bentukannya memang mirip dengan versi yang Prime dan memang ini gabungan tipe trend dan style jadi satu otomatis model ini memang jadi pilihan menarik jikalau kalian tidak mungkin bisa beli yang tipe Prime dengan harga kemahalan namun saya desain overall mirip semua nih bagian greennya kita lihat tuh, sudah pakai warna hitam tidak standard warna lagi tapi ya memang menarik sih desainnya terus tampilan lampu depannya juga unik banget dan berlanjut ke bagian atas sudah pakai LED dari running light tuh, tampilannya kayak gini dan kita berlanjut ke spion untuk spionnya sendiri sudah pakai turning signal di spion ini enak banget nih dan menariknya adalah kita akan lihat nanti apakah sudah pakai outer mirror atau tidak cek untuk kuncinya sendiri sudah pakai keyless ini sudah pakai keyless kan nah, keunggulannya ada kalau keyless sendiri tidak perlu kalian pakai kunci yang pagi cukup tekan ini aja tuh, langsung nyala dan tekan lagi mudah bukan? mudah banget dan inilah keuntungannya di samping itu untuk tipe kunci kegang pintunya sudah pakai tipe chrome tuh, enak kan? jadi keliatannya mewah banget nah, balik lagi kita ke bawahnya yaitu bannya untuk bannya sendiri pakai VR16 cuman secara bentuk sendiri beda dengan tipe prime memang ini kayak tipe trend atau style ya cuman lebih suka yang model kayak gini karena ini sederhana tapi menarik kakilannya oke, lanjut ke bagian belakang tampilan bagian belakang sendiri sama dengan tipe prime sendiri essential ada antena situasi subfin terus ada wiper belakang lampu rem bentuk tangan sama hampir semua sama dan skatepadenya sama seperti versi prime-nya satu hal menarik dari stargazer essential ini adalah dia punya ini nih kunci hold-nya nih tekan lama kita buka dulu ya meskipun belum otomatis tapi bisa dibuka pintu bagasinya langsung ya itu keunggulannya baru untuk stargazer essential sendiri sudah pakai engine start off button terus tombol di setir sudah ada lengkap hampir lengkap semua namun belum ada cruise control dan lain-lain sedangkan di bagian samping ini ada yang absen seperti itu apa itu ya benar sekali blue link-nya belum ada jadi harap maklum ya kawan-kawan semua tapi yang jelas aman semuanya ya yuk klik lagi ke bagian internet dashboardnya ini yang kita tunggu ini yang kita suka tampilan dashboard seperti ini yang sebenarnya banyak orang suka model sebelumnya kelihatan ada lurus panjang dan menghalangi tampilan sini jadi kesalahan ganggu lah pandangan tapi sekarang Hyundai sadar bahwa model kayak gini nih tidak akan mengganggu lagi dan ini lebih proper dibandingkan generasi versi sebelumnya dan ini improvement ini akan ada di prime-nya juga ini kalian lihat nanti nah menariknya lagi adalah ini AC-nya masih pakai tombol knob kompor secara bentuk tampilan proper warna hitam terus AC-nya juga ada ini ada ini nomor A12 terus nah kali ini ada bentuknya nih ini tombol untuk ESP electronic stability program dan ini saya tekan on atau off jika kalian mau dan drive mode ini bisa drive mode ada beberapa pilihan nanti kita akan bahas di episode berikutnya yuk balik lagi kita ke sini ini ada console box terus ini handle ramp tangannya masih manual ini ada console box disini lagi buat yang mau bawa minuman atau apa yuk kita lihat yang disini ini semua lengkap ada active mirror semua segala electric mirror-nya ada vanity-nya disini masih ada untuk bagian sampingnya ini kita pakai udah pakai kulit semua ini udah pakai ini terus pembuatan electric mirror terus udah ada 3 tempat untuk cup holder jujur ya enak aja sih dengan cup holder ini bisa bawa minuman banyak banget kan jadi bisa numpetin bareng apa aja terus ini sudah kayak gini terus ini ada jahitan palsunya yang memang keliatannya ya biang tapi bagus dan untuk job-nya masih pakai bahan fabric tapi lumayan lebih baik dibandingkan versi sebelumnya yang berlihatan gak terlalu murahan tapi ya enak lah untuk essential harga yang segitu ya murah banget sih ini udah pakai kulit malar juga ya ada stiket bagian kulitnya tapi dalam bagian belakang gimana yuk bagian tengah penumpangnya udah ada cup holder disini nih enak kalau lagi mau minum atau apa terus ini juga gampang banget terus di samping cup holder ada 3 cup holder juga terus ini sudah kulit juga dashboard masih fabric depan lakang masih fabric terus ada AC double blower hmm AC double blower inilah kunci utama mobil keluarga itu penting AC double blower dan wajib hukumnya harus ada gak mungkin gak ada sih nah ini kuningannya kami AC double blower adalah bagaimana masih mengatur kekuatan AC masing-masing namun sepertinya ini untuk penumpang baris ketiga ya untuk kursi baris keduanya sudah ISOFIX kita lihat tuh ISOFIX sudah ada sudah ISOFIX juga jadi aman buat teman-teman kalian yang mau bawa anak bayi pakai kursi ISOFIX nah bagianlah caranya untuk nasi ke dalam ke baris ketiga kita lihat untuk baris ketiga sendiri kita coba ke caranya yuk kita lihat gampang banget kan one tumble seat sudah ada dan ini lepet-lepet di belakangnya wow luas banget legroomnya enak dan tepat dan ya sepertinya enak aja sih bagian tampilan depannya lebih luas dan sepertinya ya affordable untuk harga membuat ini nah kita mau ikan MID-nya atau kayak apa kita lihat kalau mau tertampilannya target-nya-nya kayak apa mid-nya kita lihat kemudian tekan nah tampilannya terus di tombol sini sudah bisa terus kita lihat lagi kemudian kenapa info dari sini kayak gini terus mode kita lihat internet info kita akan info berkendara bantel meludi klaster lampu kita penyamanan satu wadis set semuanya dari sini klaster kita akan info terus berkendara segala oke kembali volume pengir atau oke klaster kayak apa dan tema warna sambutan dan sebagainya menarik bukan menarik banget ini kunikannya ini android auto kita lihat disini terus ini ada apa aja itu calendar atau apa dan lainnya codify whatsapp klik dan yang lain inilah keunggulan dan kunikannya dari yundai target special jadi kalian gak perlu pusing lagi karena sudah ada android auto dan update card play jadi gak perlu pusing lagi ya oke tidak lupa di stargazer essential di bagian depan sudah ada usb dan di bagian belakang juga ada usb bahkan sudah ada beberapa bagian usb dan ada 3-4 min ini ini unik banget dan bahkan saya dibilang sayangnya gak ada wireless charging jadi 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 kesimpulannya di harganya affordable dan fiturnya menyakinkan meskipun minusnya cuma tidak ada blue link tapi fitur-fitur yang ada di dalam essential sendiri sudah berstarah seperti model prime sebelumnya nah kita lihat di contoh disini ada apa aja safety-nya ada turn disability control ada new fabric stability management ada heel start assist ada tire pressure monitoring system electric folding outside view mirror with also fold the new smart keyless entry smart key ya ABS safety dan isofit dan airbag jadi dengan fitur yang sebanyak itu dan harga yang memang affordable ya menarik banget sih untuk punya stargate essential jadi kalian kalau mau langsung aja telpon kontak sales yang ada di deskripsi youtube kami ini dan sudah dulu episode kali ini dan jangan lupa tonton terus youtube autos.id dan jangan lupa kita akan membeli kejadian seru di episode seru buat kalian sendiri sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya ciao